Wih Hehehe Wuh Wih Oke, kita tos dulu ya Wih Makan seger Seger Yo, what's up you guys? Welcome to our channel GUE MAKAN 1,2,3,3 GO Oke, what's up you guys? Apa kabar teman-teman? Kita udah lama gak upload nih ya Udah beberapa hari nih Kita hari ini mau makan Apa nih? Bumbunya yang serba kari Serba kari, jadi temanya hari ini Ini kari Kalau bahasa Inggrisnya itu kari Jadi Agus hari ini mau masak Saya mau bikin nasi Pakai karage Jadi nasi, karage, kari Jadi bahan dasarnya Karage Karage Ini kayak nugget gitu ya Cuma kalau nugget itu kan daging Daging olahan, kalau ini daging bener Daging ayam bener Jadi kita Kita nanti bikinnya Pakai kari ya Bumbu kari Oke, sekarang punya saya teman-teman Saya mau bikin fettuccine Ini ya Pasti kalian Belum pernah makan Fettuccine kari Kita bikin fettuccine kari hari ini Biasa karbonara gitu ya Karena temanya kari Bumbunya bumbu kari Bumbu kari Kalian pasti belum pernah coba Nanti ya Kita sampein bagaimana rasanya teman-teman Kita mulai aja Oke, kita langsung ya Nah, pertama-tama teman-teman Bahan dasarnya adalah Fettuccine Ya, fettuccine Terus Karinya kita mau pakai daging Cornet Terus ada jamur Bawangnya nggak usah repat-repat teman-teman Bawangnya cuma 2 macam Bawang putih Sama bawang bombay Nah, ini yang terpenting teman-teman Bumbu kari Ternyata sama ya Jadi kita sama Bumbu kari sama Kita nggak janjian loh tadi Kita rencananya Bumbu kari masing-masing Eh, ternyata sama Jadi kita pakai yang instan ya Jadi kita bikin yang cepat aja ya Ini selera Nusantara teman-teman Ini kari nya Indonesia Nah, nanti kita coba bagaimana rasanya ya Yang kesekian kalinya Adalah telur Kita mulai Pertama kali kita nyalakan kongkor dulu ya Busss Mantap Nah, kita panaskan wajan Kita kasih minyak buat tumis Sambil tunggu panas Bawang putih kita geprek dulu Oke teman-teman, kita masukkan nih bumbu dasarnya ya Ini kita tumis sampai aromanya keluar ya Jadi biar agak kering sedikit Air dari bawangnya itu biar keluar semua Biar kerasa Nah, biasanya kalau masakan Indonesia itu pakai bawang merah teman-teman Tapi karena ini ala-ala western Jadi kita pakenya bawang bombay Kita hari ini jadi Cep Oke, kita masukin dagingnya Daging kita pakai yang express ya teman-teman Dan kita pakai cornet saja Nah, berikutnya Kita masukkan Kita masukkan bumbu kari Bumbu kari Kita pakai yang express saja Ini ala Indonesia ya teman-teman Kita tumis Nah, kalau ini udah mulai agak kering Dan umbunya udah mulai tertumis dengan rata Kita masukkan susu teman-teman Ya, biasanya kalau Indonesia itu Pakainya kan santan Tapi karena ini ala western-western juga Kita pakai susu Jadi di bumbu kari yang instan ini teman-teman Itu udah rasanya itu udah lengkap ya Jadi bumbu-bumbu karinya itu udah masuk semua Jadi udah ada rasa pedas, rasa asin Ada rasa manisnya juga udah lengkap Jadi kita nggak perlu bingung lagi Mau tambah-tambahin garam Mau tambahin ricin segala macam Nggak usah ya Udah lengkap Coba kita icip Nah, mantap Nah, kalau ini udah selesai Kita matikan kompor Ini kita sisihkan dulu teman-teman Ya, bumbu ini kita sisihkan dulu Di mangkok lain Nah, oke teman-teman Tadi bumbu kari Plus dagingnya Kita pakai korek udah jadi ya Udah siap Saya akan bagi resep bagaimana masak retucini Atau spaghetti yang enak Ya, jadi spaghetti nya itu sendiri udah enak teman-teman Jadi caranya begini Kita panaskan wajar Kita kasih minyak Bawang putih Bawang putih Kita masukin Nah, tapi kali ini nggak Karena ini udah dimasak Jadi langsung saya masukin ke sini Ya Nah, kebetulan Nah, kebetulan Tadi Fettuccini yang ini teman-teman Udah saya rebus Biar cepat ya Jadi hasilnya seperti ini Kita masukin aja Ini bisa kalian campur dengan garam Mau kasih penyedap rasa Kalau sekarang kan ada penyedap rasa yang pakai jamur itu jadi amat Kalau kalian nggak mau pakai icin teman-teman Sekarang Fettuccini nya kita plating dulu ya Masih panas teman-teman Kita plating Seberapa mau yang kita pakai Oke, cukup Sekarang curry nya ya Cukup Oke, untuk melengkapi kita kasih potongan telur Nah, teman-teman Sekarang giliran saya yang memasak nasi karagekani Pertama-tama kita panasin dulu ya Wajarnya Wajarnya sudah kita kasih minyak Kita panaskan dulu Kita pakai curry instan Terus Bahan-bahan yang kita perlukan Santan ya Santannya instan juga Terus Telur ayam Satu biji aja cukup Terus keju mozzarella Yang suka pedas Boleh tambahkan cabai bubuk Nah, kayaknya sudah cukup panas minyaknya Kita boleh jeburkan ayamnya ya Nah, teman-teman kayaknya Karagenya sudah mulai mengunim Ya Kiriskan aja Nah, jadi kita tinggal memasak kari Ya, jadi bumbu kari Kita panaskan dulu Kemudian kita masukkan bawang putih Nah, setelah itu bawang bombay Kita tinggal masukkan telur Sebelumnya kita kocok dulu telurnya Kita kepinggirkan dulu bawang putih sama bawang bombaynya Karena kita mau bikin telur Orang arik ya Jadi kita pakai minyaknya Bawang ini Biar rasa dan baunya Lebih enak Nah, kelihatannya telurnya sudah mulai menguning Kita taruh di atas piring Nah, kemudian kita lanjut Memasak bumbu kari ya Kita masukkan aja semua Nah, terus kita masukkan tantang Nah, bumbu karinya sudah mulai mengental Nah, teman-teman Nah, karagenya kita potong-potong ya Bumbu karinya Kita tuangkan aja ke Langsung ke nasi ya Ke karage dan telurnya Jadi semua permukaan karage dan telurnya Mendapat bumbu kari Ini proses terakhir Keju mozzarella Jadi bagian topping bagian atasnya Kita cairkan dulu ya Kita aduk-aduk terus Biar tidak kosong Oke, sudah kelihatannya Kita langsung masukkan ke nasi ya Lihat, gimana Oke, teman-teman Kita sudah tidak sabar lagi ya Mencoba makanan yang kita bikin tadi Jadi proses-prosesnya tadi Kita yang simple-simple aja ya Jadi saya bikin nasi karage curry Nah, seperti ini Nah, ini tadi teman-teman toppingnya Kita kasih potabi teman-teman Potabi sama irisan lombok besar merah teman-teman Potabi ini apa ya? Ini kayak semacam keripik kentang ya Keripik kentang Keripik kentang Kayak potato gitu Ya, jadi Ini menambahkan rasa guih ya Betul Nanti boleh dicip Ya Nah, terus teman-teman Minuman kita kali ini Mantap teman-teman Ini kayak infus ya Jadi kita selain makanan Kita juga bikin minuman kreasi sendiri Jadi kita bikin Apa tadi? Ini campuran sirup vanila Kerang tingdeng Dan lemon Boleh, kita coba deh Oke teman-teman, kita coba ya Ini udah infus Ada kerang tingdeng Teman-teman Wih Jadi Aromanya nih Aromanya Lemon Tapi Rasanya Kerang tingdeng gitu ya Kerang tingdeng Kerang tingdeng itu kan ada rasa lemon-lemon juga Oke Kita toss dulu ya Seger-seger Seger Seger Oke kita doa dulu ya Ya kita doa doa Amin Kita mulai Ya coba Nah sebelum kita tuker-tukeran rasa Kita coba makanan Yang kita masak masing-masing dulu ya Ya Nah Nah gitu Saya mau coba ini dulu deh Kayaknya Saya yang bikin Saya yang ngiler nih Lihat Karagenya Nah Kayaknya lebih mantap daripada di rumah ya Bikinnya Gue makan Dan Jadi Jadi Bener deh Bener Jadi Hmm Kegurehan dari Karagenya sendiri Dapatnya dari bumbu kari ya Nah Nah Jadi Ayam karagenya ini Tambah nikmat Ya Nah Sekarang kita coba Keju mozarellanya Saya kasih Topping telurnya Nah Wih Lancet Keju nya jadi kayak telur gitu Hmm Coba ya Wih Hehehe Hehehe Wih Saya coba taburin Hmm Ini pakai Bubuk Lombok ya Lombok Bubuk Sichuan pepper Hehehe Hehehe Ternyata kita bisa bikin Juga ya Makanan enak ya Gue makan Hmm 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 Magnus Hehehe Mantap teman-teman Jadi karihnya itu bener-bener milky Terus Kari Indonesia itu bener-bener kerasa teman-teman Nah yang uniknya Ini pakai bahan fettuccine Biasanya orang makan karih kan pakai nasi Pake fettuccine Mantap teman-teman Dan ini lebih aman daripada mie ya Hmm Hmm Nah Kita sudah coba makanan kita masing-masing ya Jadi Ehm Ternyata kita juga bisa masak ya Hehehe 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 teman-temannya dengan spaghetti kalau spaghetti itu lebih kecil-kecil panjang-panjang seperti mie kalau ini seperti kue tiao makanan yang kita khususnya punya saya ini mengarahnya ke masakan jepang jadi chicken katsu sebenarnya kita ganti dengan karage jadi jadi orang bilang karage curry kalau ini campuran 3 macam negara jadi ini Indonesia ada Jepang ada Itali ada kalau ini Indonesia dan Itali Indonesia dan Itali tapi kalau bumbu 2 apa namanya karihnya tadi saya pakai karih Jepang jadi 3 negara juga sama dengan ini tapi karena karihnya Indonesia mantep lah 2 negara cukup saya mau coba ya ini lomboknya telur si telur ya saya mau coba ya saya mau coba ya saya mau coba ya wih enak loh jadi ini ini sangat terasa sekali bumbu kornetnya bumbu kornetnya lebih tajam milkynya terasa ya karihnya itu ya nah coba ini nih saya coba karagenya dah karage karage dan telur oke karagenya sendiri udah enak ya terus ada renyah-renyah juga ada ayamnya itu kerasa banget ditambah bumbu karih yang luar biasa terus tambah telurnya pas tapi kejunya gue belum rasa harus pakai keju nah kita coba kejunya hehehe italinya baru keluar hehehe karena ada kejunya jadi teman-teman kalau punya saya karih ini karihnya ini bahan dasarnya tadi bumbu kari saya campur dengan santan kelapa ya betul nah kalau ini sendiri bumbu karinya dicampur dengan susu ya jadi ada perbedaan sedikit karena ini kalau ini dibikin sama santan kurang cocok ya karena ini kita makannya pakai nasi jadi arahnya ke Indonesian food gitu loh jadi mestinya teman-teman kalau kalian ada krim susunya boleh diganti krim itu lebih milky lagi teman-teman luar biasa nah kita habiskan dulu makanan kita ya jadi nanti kita sambung lagi teman-teman kita sudah habisin hehehe Semua masakan kita ya. Mantap. Kita minum dulu ya. Oke, enak nyus. Semua sudah habis. So far, kita masih tetap di rumah. Semoga wabah virus Corona ini cepat selesai. Cepat berakhir. Oke teman-teman, tetap sehat. Tetap semangat. Biar bisa makan barang kita lagi. Dan jangan lupa teman-teman ya. Kalian yang belum subscribe. Kalian subscribe channel kita. Jangan lupa klik lonceng. Buat video-video terbaru kita. Buat notifikasinya teman-teman. Dan jangan lupa like, share, and comment. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!